itu lo memennya itu tutupin tutupin anjing itu nih ya anjing bukan dia freestore parah kali gue komen sendiri oh udah kalau udah aja komen sendiri gak apa-apa gue men solo anjing dari pada main beban anjing hey kalau main mulutnya dijaga main-main aja tapi jangan berisik malu loh sama nang-nang ini tadi bikin emosi loh enggak loh, lu udah bilangin ya memangnya di lu kanjeng jadi yang mana nih? yang ini nih? dia pak, dia pak bawa ke poros aja nih? ini cuma masalah kecil biar gak apa-apa, saya gak senang pak saya gak terima pak halo guys ya jadi kalian bisa lihat di sebelah saya ini ada siapa? ada bapak komandan ya Vanjie Giovanni jadi kalau kalian yang belum tahu nanti kalian bisa follow juga instagramnya, kalian bisa cek di description buat yang pengen tahu banyak soal bapak ini tapi disini saya bakal sedikit bertanya-tanya sama bapak ini dan tadi saya juga ngasih sesi buat Q&A ya di instagram saya ada udah banyak sih sebenarnya cuma saya ambil beberapa aja karena nanti kelamaan kan iya banyak lama banget itu kebanyakan soalnya jadi saya pengen bertanya kita jangan masuk ke sesi Q&A dulu deh kita tanya-tanya dulu ya bener bener, gak apa-apa jadi bapak dari mana asalnya pak? saya dari Pekanbaru berarti di Riau juga? Riau, jadi kalau disini kan Riau Kepulauan ya kita di Riau Kepulauan Pekanbaru dulu kan gabung itu oh dulu gabung ya pak? dulu gabung Riau, tapi kan pisah jadi Riau Kepulauan sama Riau Kepulauan jadi dari Riau ya Pekanbaru kalau dinasnya di Ores Inhu nah itu jadi guys buat kalian semua kenapa bapak ini lebih tahu karena bapak ini lahir duluan dibanding saya tapi tampangnya imbang lah ya, 11-12 ya atau dua kali lah iya ini bapak ini nih ya jadi bapak ini juga ada tugas ya dia ini memang seorang polisi jadi bapak ini tugasnya di Pekanbaru ya pak? iya iya di Pores Indra Giri Hulu ya nah ya, jadi kalian hati-hati guys ya jangan kalian, ini saya udah ada backingan jadi buat teman-teman ya berhati-hati bijak dalam menggunakan sosial media saja nah ya, jadi maksud dari bapak ini lebih baik lebih berjaga-jaga lagi menggunakan sosial media benar, benar salah lah ya, kalian juga tahu itu yang kemarin masalah ini ya iya bener-bener perlu gak? perlu pencerahan boleh-boleh jadi belakangan ini kalian juga mendengar kan? karena game, jadi semuanya di sosial media juga maksudnya dari Mobile Legends ini guys ya dari game Mobile Legends ada beberapa youtubers yang kemarin berantem iya benar-benar bro ya pokoknya intinya yang saya cuma tahu itu youtubersnya ya T. Erison sama Dylang 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 dan Warpath ya oh Dylang dan Warpath ya jadi saya bapak udah pernah lihat belum yang video dia yang baru ini si T. Erison yang kemarin kan dibermasalahin nih kan? benar-benar itu kan ada coba jika sedikit disitu ada juga aku ada juga saya bang Eko disitu oh ada juga itu pak? ada, jadi kan nah gini kita clearkan masalah jadi gini intinya ini kan termasuk ke pasalnya kan 310 KUHP itu tentang perbuatan tidak menyenangkan nah jadi ini hanya bisa diadukan oleh korban di pihak ini korban adalah Dylang Dylang jadi Dylang yang bisa melapor ke Polda atas perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh yang di T. Erison tadi nah T. Erison tadi benar itu kayak pencemaran nama baik juga ya benar pencemaran nama baik nah itu bahaya sekali itu ancaman pidananya itu 6 tahun penjara dan denda 1 miliar hati-hati loh hati-hati sekali hati-hati banget tuh guys ya jadi walaupun kalian punya duit tapi kalian denda 1 miliar loh nah 1 miliar banyak itu banyak itu guys ya guys ya tinggi itu benar-benar walaupun saya mencari adsense tapi sekarang saya tetap susah ya ya jadi gini guys intinya satu guys ya kan sekarang kan banyak youtubers yang gimana ya oke lah kalo memang dari maksudnya dari memang sifat alami dia memang kayak gitu itu it's okay guys jadi itu lebih membuat kita tuh jadi ketawa cuman lebih baiknya lagi alangkah lebih baiknya kita itu berkata dengan sopan lah karena di game ini kan masalahnya kan orang-orangnya juga banyak yang banyak di bawah umur anak-anak banyak bocah lah pokoknya jadi kalian para bocah tolong ya pilih yang baik ya denger tuh denger tuh kalau kan nanti bapak ini tangkep kalian nah kan jangan sampai kayak saya tadi loh itu saya aduh nanti hampir dibawa di polres ya tunggu di polres lo tunggu di polres ya tuh ya buat kalian jangan ya kalian sebaiknya kalo dalam berbicara sih di jaga juga dan kalian di sosmed juga lebih nah terlebih penting lagi ini maksudnya bang Eko tuh bang Ura sebenarnya nih ee kalo bapak kalo di kantor polisi itu apa? komandan 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 dan Eko lo gitu ya komandan Eko gitu ya bisa aja ya jadi ini dan Eko sih jadi gini nih komandan jadi lebih baik hati-hati di sosial media kalian punya ribuan follower kalian punya banyak pengikut di subscriber jadi ketika kalian posting sesuatu itu dilihat orang banyak dan itu juga termasuk kepikiran mereka jadi itu juga mempengaruhi mereka jadi hati-hati sekali ya jadi kalian harus lebih berhati-hati lagi guys ya oke mungkin buat penjelasan tentang ya perkenalan bapak ini tuh ya kayak gini aja dan juga kalian inget guys yang tadi bapak ini sampaikan buat kalian lebih berjaga-jaga lagi dalam sosial media dan perkataan kalian juga harus dijaga ya gapapa kalian disini di depan kayak contohnya saya nih guys ya saya di depan kamera ini ya jujur saya fake banget ya di depan saya parah banget guys pokoknya ya ya kayak tadi tuh kayak opening day kayak tadi pokoknya ya jadi kalo di depan kayak ini ya ini dilihat banyak orang nih ya lebih baik kalian menjaga image gitu nah itu bijak sekali tuh jadi biar di depan orang banyak kita terlihat palsu tapi gapapa itu mendidik mendidik jadi jangan kalian contoh yang tidak baik ambil yang baik aja bener itu bagus itu guys ya jadi kalian harus intinya contoh saya pak ya iya contoh Aura Gaming oke saya bercanda oke jadi kita langsung masuknya ke sesi Q&A ini ya sip oke guys jadi kita langsung apa masuk ke sesi Q&A nah tadi saya udah nyiapin beberapa pertanyaan menurut bapak ini ya walaupun saya gak banyak saya mohon maaf banget karena itu bener bener wala ya itu banyak banget pokoknya guys jadi saya ambil beberapa intinya aja dan bener 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 satu lagi itu kesalahan dari kalian tadi tuh saya post foto bapak ini itu maksud saya kan saya juga udah jelasin ya kan membuat sesi Q&A nah betul itu buat bapak ini maksudnya yang kalian ingin bertanya-tanya nah mungkin disini ada beberapa pertanyaan yang terlibat kami berdua ya nah tapi yaudah gapapa tapi sedikit banyaknya lebih banyak bapak ini ya pertanyaannya oh gitu ya gak apa-apa siap 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 man dan gak apa-apa nih pak ya kita langsung bernyata ya gak apa-apa dan siap dan pokoknya kalian denger nih baik-baik guys ya siap dan siap dan langsung aja dan oke langsung aja pertanyaan ke nomor satu ya dari Junia Sari ini ini cewek nih pak oh gak apa-apa bagus oh gak apa-apa bagus oke kancau nih bang kenapa kabel funny itu membunuh dan kenapa pak polisi ingin menjadi youtuber dan pemain MOBA waka 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 ya ini tipe-tipe indonesia waka waka nih wakanda wakanda po'a wakanda po'a bang oke jadi kalo kabel funny itu membunuh mungkin lebih tau komandan Eko ya komandan Eko kalo saya ingin jadi youtuber pertama AdSense itu bagus guys kita ngomong langsung jujur gitu AdSense jadi enggak sebenernya sih pertama penasaran pengen coba ya karena di 2017 kemarin banyak orang pengen youtube saya juga main game dari lama dari dulu makanya udah sekalian aja pengen youtube gitu mau tau terkenal dapat duit sekarang juga ya bapak ini udah mulai dapat duit ya dibantu dibantu loh jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe pokoknya guys ya ya memang kalian tau gak mencari AdSense tapi ya kalian juga tau tujuan bapak ini sebenernya bermain youtube ya gitu jadi intinya bapak bermain youtube memang karena hobi hobi bener banget komandan Eko jadi gini komandan Eko kita keluar dari game sih kalo game dari kecil ya dari dalam kandungan eh enggak jangan pawe itu enggak 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 di lostpad tuh guys ya dari SD lah kita kan dulu kan main Nintendo sega PS1 PS2 semuanya oh sega main juga pak ya main mantep pak oke hobi lah hobi pokoknya hobi guys ya jadi eh hobi yang menghasilkan itu lebih ya kalian rasakan bisa kalian rasakan gitu ya apa oke kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua nih pak ya siap dari SDog Mobile Legends wah ini dari kalian temen kita nih pak kalian temen kita tuh yang tadi itu ijindan katanya hashtag hashtag ijindan kalau misalnya berantem bagus lapor Polsek atau langsung lapor Polres emang bedanya apa nih pak nah gini jadi intinya kalian lapor ke kantor polisi terdekat kantor polisi terdekat jika di ini TKP yang di TKP ya misalnya memang kantor Polsek yang terdekat yaudah kalian ke Polsek paling nanti kalau tidak ada yang yang kita anggap paham lah nih bang komandan Eko ya iya paham nanti paling diarahkan ke Polres karena di Polres mungkin penyidiknya lebih banyak jadi lebih banyak yang tau dibanding Polsek nih pak ya iya pasti karena Polsek itu kepanjangan tangan dari Polres iya pertama kan tingkatnya Mabes Polda, Polres, Polsek jadi kalau di Polsek itu gak bisa biasanya dilimpakan ke Polres jika tidak bisa juga atau skalanya lebih tinggi dilimpakan ke Polda dan ujung-ujungnya pasti ke Mabes gitu loh itu guys ya jadi artinya kantor Polisi terdekat pokoknya kalau kalian ada ya yang berantem kayak gini ya jadi kalau kalian ada keinginan buat ngebawa dia ke kantor Polisi kalian mau melapor cari dulu kantor Polisi yang terdekat nanti diarahkan gitu ya walaupun saya gak tau soal ya jabatan bawah ini tapi saya dulu pengen jadi Polisi guys beruntung ya gak jadi Polisi ya waktu itu gak terkenal ya oke Komandan Eko oke jelas ya guys ya kita langsung masuk ke pertanyaan ketiga Bang Bang Ekoju gitu ya Bang Eko ya sama Bang Giovanski siap siap gak ada rencana mau uninstall Mobile Legends gimana nih pak kalau aku sih baru juga mau terkenal masalah uninstall soal jadi ini ceritanya bapak ini merintis ya benar benar dan saya juga merintis juga ya guys merintis apaan dengan dia gitu oke kalau saya gak ada niat lah buat uninstall Mobile Legends karena saya berawal dari game ini juga saya harus bangga juga kepada game ini yang udah ngebawa saya sampai disini dan juga bapak ini tentunya bangga juga karena bener bener banget dia juga lebih banyak kawasan pak ya ya bener banget kan bapak ini nih gini guys ya kalau kalian cek di channelnya itu mungkin ada vlog ya pak ya ada nah jadi bapak ini sebenarnya random ya cuman dan dia pengen banget nyobain hal-hal yang lain gitu ya untuk di Youtube dia nih guys nah jadi buat uninstall Mobile Legends ya enggak dulu lah ya pak enggak enggak jadi banyak game yang saya main ya komajan Eko jadi saya pikir ini game paling kompetitif kenapa disitu kita enggak modal duit iya jadi skin yang harga 2 juta harga 1 juta sama skin yang harga 75 ribu tambahan skillnya atributnya sama jadi meskipun kalian kaya miskin sama level mentuk sama-sama di 30 kan kemudian kita main awal mulai dari sama-sama level 1 nah kurang kompetitif apa lagi disini juga kita bisa belajar strategi ya strategi kerja sama tim ya bener jangan bilang game Mobile Legends membuat kalian autist itu salah bener salah besar salah besar itu kenapa saya bilang begitu di game Mobile Legends kalian juga belajar koordinasi nah kepercayaan sama temen tadi nah itu paling penting tuh nah jadi kalian itu ngebentuk chemistry sama kerja sama tim tuh guys nah bener bener banget jadi kalo btw kalo kita ngomongin skin ya semalam saya kena disqualifikasi kena disqualifikasi kena disqualifikasi karena semua pake skin nih harusnya rollnya ga boleh pake skin ya guys curak guys curak nih kurak ini langsung calling penitia aja oke kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya nih sip sip apakah pak komandan juga main Mobile Legends kalo ditawari push rank bareng sama Eko mau ga? nah gimana nih ini dulu pertanyaannya gini pak bapak main Mobile Legends ga? nah kalo ditawari push rank bareng sama mas Eko mau ga? gitu gitu guys ya ga bakalan nolak tapi pertanyaannya mau ga ya? mau 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 ya? ini bahaya guys kalo saya ga mau ga mau guys dibawa ke polores nih bahaya nih ya kasus yang tadi kasus yang tadi oh jangan pak ga 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 jadi kita mau bingit mau bingit ya dan bapak ini main Mobile Legends juga ya seperti tadi yang saya jelasin ke kalian kan nah oke kita masuk ke pertanyaan selanjutnya juga nih pak mana lagi nih oh ini nanya ke saya nih pak bang pernah ketilang sama polis polisa polisi ga? kapan dan dimana? pernah lah saya pernah kena tilang oh pernah ya? pernah itu pak karena saya Razzia pak Razzia jadi ga ada ga ada S10K dan itu dulu kan masih SMP itu pak masih SMP kita kan ga punya S10K SIM KTP gitu ya ga punya jadinya ya saya kena tilang tuh ya jadi pointnya saya pernah ya jadi yang bertanya ini KDJR kamu pasti juga pernah nah kalo kamu belum pernah hati-hati cobain dulu ya iya cobain dulu ya harus cobain dulu coba yang harus dapat surat cintanya surat nomornya pink itu dari posisi cobain benar itu oke jadi kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya lagi nih ya oke siap komandan bang bang Wena SJR ijin dan bang giovanski mau bako analog bang dan bang eko mau bako ultraman masuk youtube nih katanya ya masuk youtube kamu selamat kamu masuk youtube nah jadi kenapa nih mau bako analog mau bako analog ya gimana sayang mainnya udah memang kayak gitu iya kamu juga main pastikan dulu lah intinya kamu masuk youtube lah pokoknya ya makanya kamu masuk youtube selamat selamat oke kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih pak ya hmm boleh dah mana nih aduh ini yang sulit dikit lah yang sulit dikit lah kita harus cari yang sulit dikit nih ya ini ngapain nih ini ada sultan bagus polisi jadi youtuber emang jadwal gak bentrok nah ini saya jelasin ya ini juga informasi begitu temen jadi saya tuh dinasnya jam 7 sampe jam 3 sore ke mancaneko hmm jam 7 sampe jam 12 12 sampe jam 1 itu istirahat sholat makan iya jam 1 sampe jam 3 itu ee ke kantor lagi kan jam 3 apel sore jadi rata-rata saya ee tag video main mobile agent kalo tag video deh tag video ngejin segala macem saya biasanya dari sore sampe malam itu kalo main mobile agent mungkin disela-sela dinas juga main lah ya ya untuk mengusir kejenuhan iya pasti itu pasti ya jadi ee apa namanya guys pokoknya bapak ini jadwalnya pasti ada lah selah-selah sedikit selah-selah sedikit ada mungkin lagi main kan gak mungkin lah kita menung-menung juga gitu nah kalo gak ada dikerjain kan jadi saya tuh di staff saya di staff ngurusin surat masuk surat keluar jadi kalo udah gak ada surat masuk ya main jadi di kantor nih bapak kerjain ya di kantor di kantor saya di kantor doang gak keluar kantor itu paling membosankan nah bener bener ya pak bener lebih enak di lapangan di lapangan buser gitu ya pintel jadi bisa nangkep yang toksik-toksik kayak tadi ya iya 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 jangan pak hancur hancur oke kita lanjut lagi nih pak ini kayaknya ngejek banget nih mentang-mentang nyari duit kita ini adsense nih katanya pak ini maksud dia maksud dia ini pak kita ngebikin videonya gini itu karena nyari duit tapi memang gak pak memang bener loh selamat lo bener nah itu jawaban dari kami ya oke kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya pak Tri Eson gimana kabarnya tanya pak polisi ya nah jadi kalo untuk perkara untuk materi di penyidikan kita gak tau ya itu kan biasanya tuh surat pemberitahuan hasil penyidikan itu disampaikan biasanya per 7 hari kepada orang yang melapor jadi setiap hasil penyidikan itu kan nanti kan diberkas itu pada hari ini kamu gini gini nanti dikasih tau kepada yang melapor dalam hal ini kan yang melapor kode island jadi kode island lah yang tau perkembangannya tapi kalo kita analisa ya ini menurut pendapat saya nih ya itu kemungkinan semuanya ada di tangan kode island jika kode island mau cabut laporan bisa saja tapi kalo gak mungkin masuk itu masuk 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 penjara lock up ya lock up apaan lock up lock up itu bahasa bahasa melayu bahasa melayu ya penjara oh penjara jadi ya guys kalian yang tadi nanyain barusan kamu itu intinya itu semua di atas tangan kode island ya iya bener bener kalau kode island pengen masukin dia ke lock up ya kalian terlihat ajalah jadinya tapi kalo dia gak ingin masukin dia ke lock up juga itu urusan kode island kode island bisa juga pokoknya semua itu di atas tangan kode island oke selamat kode island selamat kode island ya kode island hebat ya kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya nih pak rajul permanah kenapa pak polisi eh kenapa pak polisi ini bisa bermain mobile legend sedangkan masih banyak tugas yang lebih penting dibandingkan bermain mobile legend nah ini kita luruskan dulu kenapa bisa main mobile legend sedangkan masih banyak tugas jadi polisi itu bukan saya sendiri ya iya di Indonesia ini banyak ya di masing-masing daerah ada banyak banyak ada polisinya ada kantor polisinya jadi saya itu tadi saya ada bagian tersendiri saya di bagian staff saya hanya ngurusin surat masuk surat keluar kemudian ada permintaan ya kita buat iya jadi bukan memang saya bisa sih bisa sih kalo dipanggil ada sprint kita polisi bergerak atas ada surat perintah jadi kalo gak ada surat perintah itu ya lebih baik jangan karena itu dasar hukumnya jadi begitu guys bukan saya gak kerja tapi pekerjaan saya job description saya sudah ada nah jadi itu pokoknya sebelumnya itu tugas-tugasnya memang udah diatur gitu ya bener ada bagian masing-masing kalau pun ada perintah itu bakal ada surat dulu suratnya buat bapak ini dan dia ntar jalanin suratnya jalanin perintahnya suratnya bener bener nah jadi ketika bapak ini udah nyelesaikan tugasnya dan contohnya gak ada tugas gak ada kegiatan lagi deh haa nah jadi itu otomatis bapak ini bisa bermain Mobile Legends dong bisa lah gak ada larangan loh bener ya pak ya bener itu di lihat di channelnya EOS malah pak ketua MPR Zulkifli Hasan bener gak? iya bener bener pak ketua MPR lo main Mobile Legends jangan salah jangan salah ya jadi semua itu pasti ada rasa jenuh gitu guys nah di pekerjaannya bener dan ya pasti mereka pengen ngeluangin waktu jadi ya seperti itu have fun lah haa have fun gitu guys sip 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 oke kita lanjut lagi ke pertanyaan terakhir nih pak ya oke siap oke ini pertanyaan terakhir nih guys ya daniel wth pak giovanski gimana menurut bapak tentang game Mobile Legends yang sampai membuat orang ngomong kasar oh my god kenapa kalian bahas tadi saya hahaha tadi dia udah ngomong kasar nih kan mau hampir bawa kita bawa ke Polores nih iya aduh jadi bahas lagi ya jadi gimana nih pak jadi gini menurut bapak main game boleh iya asal jangan lupa waktu deh ngomong jorok ngomong kasar itu jangan jangan sampai saya tahu perasaan teman-teman juga kawan-kawan semua juga apalagi kalau kita kalah nih ya oh iya oh itu minta ampun tuh macam-macam isi kebun minatan kita sebut tuh iya dari beruang sampai madu jadi beruang madu hahaha tapi kebebek-bebeknya itu guys ya tapi kebebek tapi jadi bermain mobile agency boleh-boleh saja asal jangan saran saya kayak di awal tadi komandan Eko iya hati-hati bijak lah itu saja sih nah jadi maksud dari intro saya tadi guys ya di jelasin dulu nih memang itu memang saya saya jujur nih guys di belakang saya ngomongnya kayak gitu jujur aja ya saya memang di belakang di belakang di belakang kamera ya maksudnya saya memang orangnya itu gitu suka ngomong jorok saya memang gitu ya saya jujur sama kalian cuman jadi itu si daya itu contoh buat kalian gitu guys ya jadi pas juga karena ada pertanyaan kayak gini makanya pas bang saya bikin konsepnya kayak gini pak ya gak apa-apa bagus gitu ya guys ya jadi kalian jangan salah salah arti gitu guys ya jadi disini kami ngelurusin gitu saya ngelurusin tadi tuh apa maksud dari intro saya tadi guys oke ya mungkin pertanyaannya cukup sampai disini saja ya kalau ala akhirnya susah tadi iya tapi gini pak maksudnya tadi pertanyaannya gimana pak ya kan banyak ya bapak ya jadi kita lihat banyak pak ya banyak jadi kita selektif lah kita pilih kami selektif jadi itulah yang kami dapat guys ya pokoknya yang bener-bener apa ya yang bener-bener itu pertanyaan yang ada artinya lah jadi konten ini berfaedah lah gitu berfaedah pokoknya guys ya bukan mencari duit gak berfaedah ini mencari duit tapi berfaedah jadi bermanfaat nah walaupun mencari duit tapi ada manfaatnya untuk kalian semua iya gitu guys ya oke guys mungkin kalau kalian penasaran lebih penasaran sama bapak ini kalian bisa langsung aja di follow instagramnya kalian bisa langsung follow nih dan di description saya juga naruh instagramnya linknya oke dan bapak juga punya youtube ya kalian bisa langsung subscribe ya cek langsung di description di bawah selalu dukung walaupun bapak ini pejabat ya lo gak pejabat ya oh bukan aparat aparat saya sok tau berarti guys ya dulu ini cita-cita yang gak jadi gak jadi ya kesel guys ya oke ya walaupun bapak ini aparat tapi dia punya hobi yang lain seperti ini oke jadi kalian bisa langsung kalau penasaran kalian bisa subscribe dan langsung aja ke instagram dia dan kalau kalian ingin bertanya lebih tentang bener bener eh tentang apa aja lah pokoknya tentang apa aja deh masalah hukum masalah apa gak apa-apa silahkan aja langsung dm ya jangan lupa di follow juga tapi ya oke dan terimakasih banyak yang udah mau nonton video kali ini kalian jangan lupa kalian juga jangan lupa like share dan di subscribe channel saya dan di follow juga instagram saya guys ya kalau kalian ingin tau keseharian saya terimakasih banyak see you sampai jumpa di video saya selanjutnya ya selamat menikmati selamat menikmati